Cara Merawat Ikan Cupang Pelakat Halo, Salam Satu Hobi, Aku Atik 7 Sebagian besar penghobi ikan cupang akrab dengan ikan cupang atau beta, atau kadang juga dikenal sebagai ikan aduan, CMS Fighting First, atau Japanese Fighting Face. Ikan berwarna cerah dengan sirip dan ekornya yang mengalir luar biasa ini seringkali merupakan spesies yang pertama kali membuat para pemelihara ikan tertarik untuk terjun ke hobi ini. Memang, banyak dari peminat awal tersebut kemudian melanjutkan untuk membiarkan ikan cupang dan genetika cupang telah berkembang menjadi semacam sains tersendiri. Dalam video Akuatik 7 ini, kami memperkenalkan cupang pelakat dan melihat sisi gelap dari kepribadian ikan yang berkilau dan indah ini. Apa itu cupang pelakat? Cupang pelakat berasal dari lembah Mekong di Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Tetapi terkonsentrasi paling padat di sungai Chow Praia di Thailand. Ikan cupang hidup di air yang bergerak lambat. Biasanya di sawah, dataran banjir, rawa-rawa, dan parit. Saat musim kemarau, ikan terkadang berakhir di genangan air. Selain insang, ikan cupang juga memiliki organ labirin yang memungkinkan mereka menghirup udara atmosfer dalam air yang kekurangan oksigen. Memungkinkan ikan untuk bertahan hidup di lingkungan yang menantang ini. Selain itu, cupang telah berevolusi menjadi pelompat yang mengesankan dan dapat melompat dari satu genangan air ke genangan lainnya untuk mencari makanan. Menghindari pejantan lain dan mencari pasangan. Ikan yang dipelihara di akwarium juga bisa melompat. Jadi, pastikan untuk memilih akwarium dengan tutup yang rapat. Cupang pelakat liar tumbuh sekitar 2,8 inci atau 7 cm. Meskipun spesimen akwarium yang Anda lihat di toko ikan memiliki sirip panjang dan warna cemerlang, sepupu liar mereka umumnya berwarna abu-abu, coklat, dan hijau dengan sirip pendek. Pelakat liar hanya menunjukkan warna-warna cerah ketika mereka gelisah atau terancam. Dan warna-warna cerah serta sirip spektakuler yang Anda lihat pada ikan. Hasil penangkaran adalah hasil dari pembiakan selektif. Ikan cupang hidup dari serangga yang terikat air dan larva serangga yang mereka ambil dari permukaan air. Pelakat liar diklasifikasikan oleh IUCN sebagai rentan. Ancaman utama bagi ikan cupang adalah perusahaan habitatnya. Seiring meluasnya lahan pertanian di seluruh wilayah tengah Thailand serta polusi. Ikan aduan Thailand sebelumnya dikenal sebagai siang. Oleh karena itu, nama umum ikan ini adalah ikan siang. Meskipun itu hanya separuh cerita, ikan cupang jantan secara alami sangat agresif terhadap pejantan lain. Bertarung sampai mati untuk melindungi wilayahnya. Oleh karena itu, Anda tidak bisa memelihara dua ikan cupang jantan di akwarium yang sama. Pelakat adalah turunan dari ikan cupang siang asli yang diadu dalam pertarungan. Dan bahkan kata pelakat berarti ikan yang menggigit. Pemilik dan penonton akan bertaruh pada pertarungan itu dan banyak uang berpindah tangan. Jadi, ikan ini tidak dihargai karena kecantikannya, melainkan karena kemampuannya bertarung. Orang pribumi Thailand diperkirakan memelihara pelakat selama lebih dari 700 tahun. Laporan resmi aduan ikan pertama kali muncul pada tahun 1800-an, ketika raja dari daerah yang saat itu disebut siang mengizinkan aduan cupang serta menjadi pemiliknya sendiri. Pada tahun 1840-an, raja siang memberi hadiah kepada Theodor Kantor, seorang ahli zoologi dari Denmark, beberapa dari spesimen cupang terbaiknya yang dinamai Kantor makropodus puknex. Ikan itu kemudian diubah namanya menjadi Beta Splendens oleh Charles St. Reagan, seorang ahli ikan Amerika Serikat. Dan itulah nama ikan modern yang dikenal. Namun bahkan nama tersebut mencerminkan sejarah pertempuran spesies tersebut. Dinamai sesuai dengan orang-orang ikan betah di Asia yang terkenal sebagai pejuang yang tak kenal takut. Bahkan saat ini aduan cupang pelakat jantan adalah bisnis yang serius di Thailand. Namun di tempat lain di dunia, praktik ini tidak disukai. Misalnya di Inggris Raya, Anda akan didenda dan dilarang memelihara ikan karena Anda melanggar undang-undang kesejahteraan hewan. Namun di Thailand, meskipun ada larangan mengadu ikan, itu lebih bertujuan untuk membatasi perjudian yang tidak diatur daripada dari perspektif kesejahteraan hewan. Jadi saat ini Anda diizinkan untuk mengadu ikan, meskipun Anda tidak diizinkan untuk menaruh uang pada hasil aduan. Selain itu, kontes masih berlangsung di Malaysia, Kamboja, dan Vietnam. Di Thailand, pelakat aduan dikenal sebagai mor. Spesimen dekoratif bersirip panjang yang dijadikan sebagai hewan peliharaan tersebut disebut chen, yang diterjemahkan sebagai ikan petarung dari Cina. Pelakat mor telah dibesarkan selama berabad-abad untuk menjadi lebih besar dan lebih kuat dari kerabat mereka yang tinggal di kolam. Mor memiliki sirip pendek yang tidak terlalu rentan terhadap cedera. Rahang mereka yang besar, serta tubuh kekar membuat mereka sangat kuat. Dan titik perlekatan ekor yang berotot dapat digunakan untuk menjatuhkan lawan mereka. Berbagai bentuk pelakat Ada berbagai bentuk ikan aduan pelakat mor yang dapat ditemukan di Thailand. Dan mereka dibesarkan untuk menciptakan karakteristik pertarungan yang berbeda. Terkadang Anda akan menjumpai pelakat look mor, yang artinya pelakat dari gerabah, mengacu pada cara memelihara ikan itu. Warna cenderung kurang menjadi faktor penting saat membiarkan pelakat untuk aduan. Pertimbangan lain diutamakan, termasuk garis keturunan dan keluarga ikan yang berbeda. Pelakat dikategorikan berdasarkan gaya bertarungnya. Istilah seperti mulut kuat, kulit bagus, dan gigitan paksa digunakan. Sifat fokus pertarungan ikan dicatat sebagai sirip, perut, wajah, telinga, dan lain-lain. Bahkan faktor seperti stamina dan jenis gigi juga dipertimbangkan. Pelakat aduan dengan rekor yang bagus bisa dijual seharga jutaan rupiah. Jadi membiarkan spesimen ikan aduan yang bagus dari keturunan yang tepat bisa menjadikan pekerjaan yang sangat menguntungkan. Ada beberapa bentuk pelakat yang berbeda. Blackhunt atau ikan ular atau berbadan panjang Blackhunt pelakat tercatat memiliki tubuh yang panjang dan sempit serta sangat agresif dan super cepat dengan gigitan yang sangat tajam. Ikan ini mampu melakukan beberapa serangan cepat secara bersamaan dan merupakan ikan petarung paling umum di Thailand. Plamor Plamor pelakat memiliki bentuk tubuh dan kepala yang pendek dan dianggap lebih lambat dari pelakan tetapi sama kuatnya. Plakrai atau kepala sendok Plakat ini sangat cepat dengan mulut yang tajam dan melenggung, tubuh yang panjang dan gigitan yang kuat. Cupang ini dikenal karena bidikannya yang mematikan. Pelasang Pelasang pelakat seringkali berukuran lebih kecil dari jenis lainnya karena merupakan hasil persilangan dari ikan liar dan ikan tangkaran. Gaya bertarung yang berbeda juga dicatat, termasuk pukulan balik, pukulan terus menerus, dan pukulan ganda. Jika pelakat kalah dalam pertarungan kompetitif tetapi bertahan, dia dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Dilepaskan kembali ke alam liar atau jika dia menunjukkan potensi, dia dapat digunakan untuk berkembang biak. Beberapa ikan petarung yang gagal akan dimasukkan ke dalam akwarium air untuk membantu pemiliknya memakan larva pengusir hama dan nyamuk. Ikan cupang lain yang akan Anda lihat muncul di aduan cupang meliputi pelakat pah, yang berarti pelakat dari hutan, dan umumnya mengacu pada cupang imbalis yang biasanya damai. Anda juga bisa melihat pelakat tong, artinya pelakat dari daerah banjir. Culture Song Cupang pelakat telah dibesarkan di Thailand selama ratusan tahun sebagai bagian dari budaya negara, dan stigma yang dibawahnya tidak sama seperti di tempat lain di dunia. Pelakat yang dibiarkan di Amerika Serikat diproduksi untuk menciptakan keindahan dan bentuk yang menakjubkan. Kemampuan bertarung mereka tidak penting, namun Anda harus ingat bahwa ikan ini telah dikawinkan beberapa kali selama bertahun-tahun, dan semuanya berasal dari ikan petarung Thailand. Merawat cupang pelakat Merawat cupang pelakat sebenarnya cukup mudah, asalkan Anda memberinya parameter pola makan dan air yang benar. Dan berikut adalah itisar singkat agar Anda dapat mengetahui apakah salah satu permata akuatik ini bisa menjadi hewan peliharaan yang baik untuk Anda. Ukuran Aquarium Meskipun cupang pelakat hanya tumbuh antara 2 dan 3 inci panjangnya, dan bukan perenang yang cepat atau aktif, mereka tidak boleh dipelihara di dalam toples, fas, atau mangkuk. Ini bertentangan dengan opini populer, tetapi tetap merupakan fakta. Untuk kesehatan jangka panjang pelakat Anda, dia harus dipelihara di akwarium yang memiliki filtrasi dan hitam. Jika Anda berencana memelihara ikan sendiri, akwarium kecil berukuran sekitar 7,5 hingga 18 liter bisa digunakan. Namun di alam liar, cupang mengadopsi wilayah seluas sekitar 1 meter persegi, jadi akwarium yang lebih besar juga bagus. Ikan ini hidup di bagian atas kolam air, jadi akwarium yang panjang dan dangkal lebih disukai, karena akan memberi ikan banyak ruang dan luas permukaan air maksimum. Penanaman dan Dekorasi Ikan cupang suka memiliki tempat untuk beristirahat, jadi menyertakan beberapa tanaman berdaun lebar dalam pengaturan Anda adalah hal yang bagus. Selain itu, Anda juga bisa menyediakan kayu apung, gua, dan tanaman terapung sehingga ikan ini memiliki tempat berlindung untuk bersembunyi. Ikan cupang adalah peniup labirin dan pemakan permukaan, jadi pastikan untuk menyisakan banyak area permukaan agar ikan ini dapat mengaksesnya saat diperlukan. Teman se-akwarium Cupang pelakan dibiarkan untuk bertarung. Oleh karena itu, Anda jangan pernah memelihara dua cupang jantan bersama-sama. Itu pasti akan mengakibatkan cedera dan mungkin kematian salah satu atau kedua ikan tersebut. Namun cupang umumnya hidup damai dengan spesies lain dan akan hidup bahagia dalam komunitas ikan yang hidup di dasar laut, seperti ikan lele, koridoras. Pelakan cenderung menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian atas kolam air, sehingga mereka akan berbaur dengan bahagia dengan ikan yang hidup di tempat lain di dalam akwarium. Infat berata juga diterima secara umum, asalkan mereka terlalu besar untuk dianggap sebagai mangsa. Meskipun Anda tidak bisa memelihara dua pelaka jantan bersama-sama, Anda bisa memelihara sekumpulan kecil betina. Selama Anda memberi mereka banyak ruang dan tempat berlindung yang bagus, satu jantan dan beberapa betina juga akan cocok. Tetapi terkadang jantan menjadi agresif selama pemijahan. Makanan dan Nutrisi Pelakat adalah karnivora dan cukup mudah diberi makan. Mereka lebih menyukai berbagai makanan kering beku, beku, dan hidup. Sebagai pedoman umum, semakin banyak variasi yang Anda disediakan untuk cupang Anda, semakin sehat dia dan semakin cerah warnanya. Jadi beri makan serpihan pelakat, tablet, artemia, dapnia, dan cacing darah Anda. Kondisi air Cupang pelakat adalah ikan air tawar tropis yang membutuhkan suhu air antara 22 dan 27 derajat Celcius. pH air harus berada dalam kisaran 6 hingga 7,5 dengan kesadahan air antara 2 dan 12 dKH. Sangatlah penting untuk menghidari fluktuasi suhu air yang cepat, karena dapat membuat ikan stres yang selanjutnya dapat membuatnya rentan terhadap masalah kesehatan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anda harus memiliki sistem filtrasi mekanis dan biologis di dalam akwarium hewan peliharaan Anda. Selain itu, Anda perlu melakukan penggantian air parsial sekitar 25 persen setidaknya sekali seminggu. Jika kadar amonia dan nitrat menjadi terlalu tinggi, ikan Anda akan sakit dan berpotensi mati. Pelakat liar hidup di air yang bergerak lambat dengan sedikit atau tanpa arus. Ikan ini bukan perenang yang kuat, jadi Anda perlu menyanggah aliran filter dengan tanaman atau dekorasi atau menyesuaikan pompa agar alirannya tidak terlalu kuat. Penutup Cupang pelakat berasal dari Thailand, di mana ikan-ikan liarnya hidup di perairan sawah, kanal, dan sungai yang dangkal. Selama ratusan tahun, cupang pelakat telah dibiarkan untuk olahraga adu ikat tradisional Thailand yang kontroversial. Oleh karena itu, pelakat modern lebih agresif daripada varietas spesies lainnya. Meskipun demikian, cupang bisa menjadi ikan komunitas yang damai selama Anda tidak menempatkan dua jantan dalam satu akwarium. Pelakat mudah dirawat dan indah dipandang, menjadikannya pilihan ikan yang cocok untuk akwaris pemula. Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax